Halo teman-teman, nama saya Kralis. Saya berasal dari SD Kalenta, Bandung, Kecamatan Marga Asih. Hari ini saya mau menceritakan tentang buku yang saya baca, yang berjudul Independent atau berarti Mandiri. Buku ini ada 168 halaman dan diterbitkan oleh Nizan. Dan juga buku ini ditulis oleh Dienga Serteka. Alasan saya memilih buku ini karena judulnya yang berarti Mandiri. Buku ini saya harap bisa membuat banyak orang menjadi mandiri. Dan juga alasan kedua saya memilih buku ini karena warna dan gambarnya yang saya suka. Warna yang cerah dan juga gambar-gambar yang bagus. Isi dari cerita ini tentang seorang gadis yang bernama Annie. Dia lahir di keluarga yang kaya, tetapi dia sangat manja dan juga suka menyerung diru orang. Suatu hari saat ayah dan ibunya pergi ke luar korak, Annie mengadakan pesta di rumahnya. Dan seorang tuanya tahu Annie dipukul untuk pergi ke desa neneknya. Annie awalnya tidak mau tetapi akhirnya dia yakin untuk menerima hukumannya. Saat di perjalanan, Annie selalu mengeluh. Saat sampai di rumah neneknya, dia langsung melihat tiga sepupunya yang bernama Katie, Christine, dan juga Laura. Dia dirawat oleh neneknya sampai satu bulan. Awalnya dia sangat tidak suka dan dia tidak mendengarkan kata-kata neneknya. Dia adalah gadis yang tidak mandiri. Dia sering menyuruh orang-orang seenoknya. Tetapi lama-kelamaan Annie menjadi lebih mandiri oleh bantuan sepupunya. Sepupunya sering mengajarkan Annie untuk belajar mandiri dan tidak menyuruh-nyuruh orang. Akhirnya Annie saat sudah mau pulang, Annie sudah mau pulang dari rumah neneknya. Hikmah atau pesanola yang saya dapat dari buku tadi adalah kita harus bisa belajar lebih mandiri. Dan kita juga harus menjaga kegiatan kita. Kita tidak boleh asal mengadakan pesta di rumah tanpa seingat orang tua. Kita juga harus sering membantu banyak orang. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Dadah! ! sub indo by broth3rmax